Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Timur Mohamad Nur Arifin resmi melantik pengurus DPD KNPI Kabupaten Nganjuk masa bakti 2021 hingga 2024. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus diketuai oleh Ahmad Nur Aminudis, Sekretaris DPD KNPI Provinsi Jawa Timur yang disaksikan langsung oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi di Ruang Rapat Anjuk Ladang. Dalam acara ini, M. Gemi, Bagus, Dandima Sawang Laga dilatih sebagai Ketua dan Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Nganjuk beserta susunan ke pengurusan lainnya. Kemudian Ketua Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten Nganjuk M. Basori dan Wakil-Wakilnya serta Sekretaris MPI Nganjuk Zainal Mustafa. Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengungkapkan sebagai organisasi induk dari kepemudaan, KNPI memiliki potensi cukup besar dalam unsur kepemudaan, di mana sebagai unsur kepemuda dapat diakomodi dalam menggali potensi daerah. Pihaknya berharap usai dilantiknya DPD KNPI Kabupaten Nganjuk ini dapat membawa perubahan dan kemajuan di Kabupaten Nganjuk. Bapak Menteri hari ini kami menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan KNPI, DPD KNPI Kabupaten Nganjuk dan NPI. Jalan sukses dan itulah yang dilantik banyak sekali. Dan tokoh-tokoh, tokoh-tokoh semuanya. Jadi kita berharap KNPI dan NPI ini bisa kerjasama lebih erat pada Pemda, Pemda daerah. Saatnya kita berkolaborasi, pemuda monggo silahkan bersama-sama menciptakan legasi-legasi di Kabupaten Nganjuk. Kami akan memberikan ruang, ruang gerak, ruang kreativitas, ruang aktivitas misalnya seperti itu. Sehingga lebih enak. Ya bergantung pada masing-masing organisasi, maupun masing-masing dipenguruskan. Kami berharap juga ada betul-betul KNPI ini tidak sekedar dilantik saja, tapi betul-betul actionnya. Paling penting apa? Pasca dilantiknya itu. Sementara, Ketua DPD KNPI Kabupaten Nganjuk terpilih, MGMI Bagus Nur Cahiyo menjelaskan, banyak pemuda mempunyai potensi yang bisa dan harus dikembangkan di Nganjuk. Potensi tersebut berasal dari berbagai bidang yang memang membutuhkan sentuhan kreativitas, inovasi, dan karya nyata dalam pengembangannya. Untuk program yang pertama, yaitu kami DPD Kabupaten Nganjuk akan berkolaborasi sebagai mitra strategis dan mitra solutif pemerintah Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya akan mengakomodir seluruh OKP kepemudaan yang ada di Kabupaten Nganjuk sehingga kita dapat berjalan bersama-sama untuk pembangunan Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk program ke depan, yang terdekat? Untuk program yang kedekat, yaitu kita akan bersilah turahim dulu ke seluruh Majelis Pemuda Indonesia. Setelah itu kita akan memfasilitasi OKP-OKP untuk melakukan kegiatan sehingga kita dapat berjalan bersama-sama. Untuk potensi kepemudaan di Kabupaten Nganjuk seperti apa? Untuk potensi pemuda di Kabupaten Nganjuk sangat bagus sekali sehingga kita dari DPD KNPI Nganjuk akan merangkul karena melihat potensi itu tadi sangat besar. Jadi kalau tidak diakomodir itu tidak akan bisa maksimal. Kita akan memaksimalkan potensi yang ada. Acara tersebut dihadiri langsung Direktur Utama Eksindo 57 Jatim Panito seluruh organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan pelajar sekabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.